Aduh, gawat bener-bener gawat Shin Taeyong selaku pelatih kepala timnas Indonesia U23 mengatakan bahwa masalah cuaca di Perancis benar-benar menghambat persiapan timnya Meski sudah 3 hari di Eropa, punggawa Garuda Muda masih kesulitan beradaptasi dengan cuaca di sana Dalam latihan perdana, nampak para pemain menggunakan jaket saat berlatih Pelatih STY mengatakan bahwa para pemain belum terbiasa dengan cuaca dingin di Perancis Untuk saat ini suhu di negeri fashion tersebut berada di angka 18 hingga 24 derajat Celcius Jadi, wajar apabila para pemain cukup kesulitan beradaptasi Pasalnya mereka terbiasa dengan suhu di Indonesia yang cenderung panas dan lembab Jadi mereka agak kaget jika dihadapkan dengan suhu dingin di Perancis Terkait hal itu, Opasin mengatakan bahwa saat ini yang terpenting adalah menjaga kondisi fisik pemainnya Sebab suhu dingin itu ternyata sangat berpengaruh pada fisik para pemainnya Seperti apa yang dilihat, kami menggunakan jaket yang tebal, suhu di sini sangat dingin Secara psikologis, pemain mulai capek, mulai lelah Maka dari itu yang paling penting kita bisa kontrol kondisi pemain tetap bugar Ucap pelatih STY Namun meskipun begitu menteri pemuda dan olahraga Dito Aryo Tejo meyakini Garuda Muda akan mampu menumbangkan Guinea pada laga besok Menpora Dito mengatakan prestasi Garuda Nusantara pada ajang piala Asia U23 Juga membuat Guinea tidak bisa meremehkan tim asuhan pelatih Sintai Yong itu Pastinya kalau saya melihat saya optimistis tim nasional kita bisa menang menghadapi pertandingan lawan Guinea nanti Kita lihat juga pelatih dari Guinea juga mengatakan tim kita tidak bisa dipandang sebelah mata Tuturnya Bapak Menpora Lebih lanjut, Padito Aryo Tejo mengatakan apapun hasil pertandingan melawan Guinea nanti Tetap akan menjadi pencapaian terbaik bagi tim nasional U23 Indonesia Menurutnya Garuda Muda sudah mengukir sejarah besar yang dicapai dengan cara yang tidak instan dan tidak mudah Jadi apapun besok hasilnya saya minta masyarakat tetap dukung dan menganggap momentum Asia Cup 2024 Yang baru berlalu adalah langkah awal tim nas U23 mengukir sejarah kedepannya Syukur-syukur kita bisa mengalahkan Guinea ya kan Maka dari itu mari kita dukung tim nas kita tanpa menjelek-jelekan pemain satu sama lain tambahnya Melawan tim Afrika yang pemainnya tinggi besar Para pemain kita sepertinya akan kesulitan jika harus berduel dengan pemain lawan Tapi tetap harus optimis bisa mengalahkan Guinea Ya paling tidak dengan skor 1-0 saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!